Halo guys, inilah predisi singkat ikatan cinta malam ini. Tonton sampai selesai, biar gagal paham ya guys. Dimana sebelumnya, Aldebaran meminta bantuan Mama Rosa untuk menjebak Sekar dan Marsha. Mama Rosa pun bersedia untuk membantu Aldebaran. Mereka semua akhirnya bergerak untuk memancing Marsha dan Sekar. Dimana sebelumnya, Mama Rosa pergi menemui Sekar. Dimana Mama Rosa dengan sengaja mengajak Sekar untuk makan siang di luar. Randy dan Amira pun sudah bersiap untuk melakukan rencana Aldebaran. Aldebaran pun langsung bergegas pergi ke restoran untuk bertemu dengan Marsha. Dimana Aldebaran dan Mama Rosa sengaja mengajak Marsha dan Sekar untuk bertemu di restoran yang sama. Marsha pun begitu bersemangat untuk bertemu dengan Aldebaran. Dimana Marsha sudah tak sabar ingin segera menjebak Aldebaran dan memasukkan serbuk obat tersebut kepada minuman Aldebaran. Dimana Marsha berkata, ini adalah waktu yang tepat untuk menjebak Aldebaran. Singkat cerita, Mama Rosa dan Sekar pun akhirnya sampai di restoran tersebut. Terlama kemudian, Marsha pun sampai di restoran. Marsha terlebih dulu, memesan minuman dan makanan untuk Aldebaran dan dirinya. Marsha pun tak segan-segan langsung merencanakan aksinya untuk memasukkan obat tersebut kepada minuman Aldebaran. Marsha pun cukup lama menunggu Aldebaran. Dimana Aldebaran dengan sengaja datang terlambat. Dimana dirinya ingin memperhatikan Marsha dari kejauhan. Dimana Aldebaran ingin memastikan bagaimana hubungan Marsha dan Sekar. Terlambat kemudian, Marsha tidak sengaja melihat Sekar dari kejauhan. Marsha berkata, itu kan Mama, ngapain Mama di sini? Marsha pun akhirnya bergegas menemui Sekar. Dimana Marsha berkata kepada Sekar, Ma, Mama ngapain di sini? Lalu Sekar mengatakan, Jika tadi, Rosa mengajak Mama bertemu di sini. Sekar pun kembali bertanya kepada Marsha, kenapa Marsha berada di restoran ini? Marsha pun menjawab, Jika dirinya sedang janjian bertemu dengan Aldebaran, ada hal penting yang ingin Aldebaran bahas sama aku. Marsha dan Sekar pun merasa ada yang aneh. Kenapa semuanya bisa kebetulan? Apa jangan-jangan ini adalah sebuah jebakan? Mereka terdiam sejenak. Dari kejauhan, Aldebaran, Mama Rosa, Namira, dan Randy memperhatikan Sekar dengan Marsha. Dimana Aldebaran berkata, Ternyata benar. Marsha adalah anaknya Sekar. Mereka terlihat begitu dekat satu sama lain. Aldebaran, Mama Rosa, Randy, dan Namira akhirnya datang mempergoki Sekar dengan Marsha. Sekar dan Marsha pun merasa kaget. Sekar berkata dalam hatinya, Aldebaran sudah tahu, Jika Marsha adalah anak aku, Marsha pun berkata, Pak A, ini maksudnya apa? Sekar langsung panik. Penyakitnya langsung kambuh. Dia terus batuk-batuk. Mama Rosa pun mencoba menenangkan Sekar. Mama Rosa berkata kepada Marsha, Kamu nggak tahu kalau ibu kamu sakit. Marsha pun pura-pura tidak mengenali Mama Rosa. Padahal dia sedang akting. Marsha berkata, Tanta ini bukannya yang waktu itu saya tolong. Mama Rosa menganggu. Aldebaran lalu berkata, Ya, dia ibu saya. Marsha dan Sekar sudah menyadari, jika ini adalah sebuah jebakan. Mereka pun berpura-pura di hadapan Aldebaran dan Mama Rosa. Kira-kira apakah rencana Aldebaran selanjutnya? Sementara di sisi lain, Aldebaran menawarkan sebuah pengobatan kepada Nino untuk berobat ke luar negeri agar Nino cepat sembuh. Papa Surya pun berkata, Jadikan ini sebagai itiar kamu agar bisa segera sembuh. Semuanya demi Raina. Terima kasih telah menonton!